Intro Kak Yah, mau kemana kamu? Keluar dulu Mau kemana? Mau ke temen Ini deh, lihat ya Hati-hati Bawa HP kan? Bawa Hati-hati Ya, salam lukum Waalaikumsalam Keluar dulu dulu tuh, Diden Ferry kok gak bales cetaku ya? Lagi sibuk kali ya Weh, Dan, kemana? Mau keluar Oh, ke temen Kak Vivi ada? Ada, ada Kak Oh iya Kak Ferry mau tugas Oh enggak, saya pulang dari kantor kok Cati, kalau keluar Siap, Kak Ada tapi ya? Ada, ada di dalam kok Masuk aja, Kak Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Memang main banget sih, gak ngabarin mau ke sini Iya, dari batalion langsung ke sini Kenapa? Kangen Diden mau kemana? Ketemannya, deket sini kok Cewek aja kali Jalan kaki dia Kenapa sih? Saya enggak ada acara hari ini Enggak ada Aku udah cetram tapi gak kamu bales Aku di jalan Iya, enggak apa-apa Apa namanya? Rencana Ntar malam mau ke sini kamu makan Boleh Mau makan di mana? Sama orang tua kamu juga Maksudnya, sama Diden juga Enggak apa-apa Aku ada hal penting sih Yang mau aku omongin Soal apa? Banyak hal Keterjaan Terus Pernikahan kita Kalau sama kamu doang kan gak enak Jadi Terus ada semuanya Iya kan, kita udah nentuin tanggalnya kan Iya Kamu undangannya udah di Iya, belum Karena Masih jauh ya Aku nunggu persetujuan Dari Kedua orang tua juga Kenapa sih? Saya enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Tapi sebenarnya Pengen Aku omongin Pas di cafe semuanya sih Aku Kenapa sih? Cerita aja Aku ada tugas dadakan Ke Papua Itu satu tahun Kapan? Awal bulan? Atau Kapan? Minggu depan? Besok subuh Makanya kenapa aku Ngajak Semuanya Ntar malam Jadi karena ini Benar-benar Ceket banget Papua Satu tahun Iya Disulat tugasnya Satu tahun Itu artinya Kita harus mengendalikan kita Kakak Kamu enggak apa-apa kan? Aku juga Akan berusaha jelasin Sama orang tua kamu juga Enggak apa-apa Apalagi Aku emang udah harus Siap Dengan hal-hal Kayak gini kan Apalagi Ini tugas Dari negara Yang harus kamu jalanin Sebelum masuk TNI juga Aku udah harus Harus Siap semuanya Sayang Kalau kamu harus berangkat besok subuh Kayaknya Nanti malam Enggak perlu deh Kita makan malam Atau gimana Mending Mending kamu fokus Sama semuanya Enggak gitu Maksud aku Aku Berharga orang tua kamu juga Kayak gini nih Sangat sensitif sayang Karena Aku ngebatalin Bukan ngebatalin sih Menuda pernikahan itu Hal yang sensitif sekali Aku takut mikir Orang tua kamu mikir Aku yang Gimana-gimana Ya gak mungkin lah Lagian kan Mereka udah paham Sama kerjaan kamu Yang kayak gini Aku bantu Ngejelasin ke mereka Lagian bukan batal kan Kita cuma nunda aja Sampai kamu pulang Lagian cuma setahun Aku bisa kok Nunggu kamu Gak masalah Yang penting Kamu beneran Harus pulang dengan selamat Aku tahu Di Papua lagi Ada konflik kan Iya Sama Aku bakal Biaganya diri baik-baik Yang penting Jangan sampai Putus kontaknya Sebisa mungkin Kamu ngasih kabar ke aku Aku bukan di kota Iya Kemungkinan juga nanti kita Akan sering Lost kontak Iya aku paham Tapi kan aku minta Sebisa mungkin Kapanpun itu Aku bakal selalu nunggu kabar kamu Aku sayang Gak apa-apa Ntar malam tetap kita Jalan Sama keluarga kamu juga Biar semuanya tahu Kamu gak apa-apa kan Gak Kita gak batal Cuma ditunda aja ya Iya Aku bukan Mikirin soal nikaan aja sih Aku lebih mikirin kamu aja Karena aku tahu Di Papua itu Keadaannya Bener-bener Bahaya banget Insya Allah Aku bekerja profesional Sesuai apa yang Sudah dilatih Jadi Kamu gak usah khawatir Aku cuma butuh doa kamu Aku gak bakal putus Doain kamu Yang penting Kamu janji Kamu harus pulang Dengan selamat Insya Allah Aku bakal Kerja semaksimal Mungkin disitu Cepat pulang Satu tahun Cepat pulang Dan Aku cuma minta Pulang dengan selamat Kamu harus ngempatin janji itu ya Oke Tentang malam aku jemput ya Kalian sama Mama-papa Ya Udah Waktu itu aku prepare dulu Tentang malam Yaudah jalan aja Sekalian aku nganter kamu Untuk berangkat Subuh loh sen Kamu paginya harus kerja Gak apa-apa Oke Oke Kalau kamu Masih Sibuk paginya Gak usah Gak apa-apa Gak mungkin lah Aku bakal ngangin waktu Banyak ntar kamu Yaudah Selamat dulu ya Iya sen Assalamualaikum Hai 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 Napa kopi Harus kuat Kamu kedepannya juga bakal jadi istri seorang tentara Kamu harus selalu setia Dalam keadaan apapun Kamu harus nunggu Fair Kamu harus pulang selamat ya Kayak nganan berat banget sih Tentang ya Assalamualaikum Kak 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 kenapa sedih Dan Kak Ferry mana Kak Ferry mau ke Papua Tugas Kenapa Mukanya sedih kayak gitu Besok subuh harus berangkat Yaudah Sebentar lagi Kak Kak akan jadi istrinya Kak Ferry Jadi harus siap Kapanpun ditinggal sama Kak Ferry Iya Itu udah pilihan aku Udah komitmen kita Dari awal Cuma rasanya Kayak Terlalu Cepet aja Apalagi dia bakal pergi selama setahun Dan Dan otomatis Pernikahan kita bakal ditunda Tugas negara Ya mau gimana lagi Kamu tau kan konflik di Papua itu Kak 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 gak perlu khawatir Yang penting Kak kacuk doain Kak Ferry Semoga gak terjadi apa-apa Nanti malam Kak Ferry mau ngejemput Kita makan malam keluarga Dan aku pengen Kamu besok subuh Nemenin aku Buat nganterin dia Oke Pasti Udah gak usah sedih Tapi berat banget Dan kamu tau banget kan Aku tuh Gak bisa Kalau gak kontak Sama Ferry Jangankan kakak sedih Aku juga sedih kok Aku jadi mikir sih Dimana perasaan Perempuan di luar sana Yang punya Suami tentara Ya Prajurit-prajurit Yang harus ninggalin Anak istrinya Ketika harus Keluar pulau Kayak gitu Perang Ada aku kak Aku akan selalu ada Di samping kakak Aku gak akan kemana-mana kok Aku kan belum nikah Kalau aku udah nikah nanti Ya mungkin Udah gak sama kakak Aku Belum nikah sama Ferry Aku cuma Tunangan sama Ferry Tapi perasaan aku udah kayak gini Ya makanya Karena kita gak tau loh Den Seorang prajurit Kalau udah bertugas Kita gak bakal pernah tau Dia bakal bisa balik Dengan selamat Atau enggak Gitu kan Seperti yang aku bilang tadi Kakak cukup berdoa Supaya kak Ferry Bisa balik Kesini Pasti Dan pasti Aku bakal lagi janji itu Ke Ferry Biar dia selalu Biar dia selalu Fokus Dan terus semangat Menjalanin tugas Hebat ya Perempuan-perempuan Di luar sana Yang Punya suami Seorang prajurit Hati mereka tuh Bener-bener Udah terlati Aku kayak gini aja Udah cengeng banget Aku siap-siap dulu deh Ntar malam Hari bisa mulu Njemput Ntar udah sore Mama Papa belum pulang Aku mau ngabarin Mama Papa dulu Iya Makasih ya, De Saya nyuruh dong Nih, aku siap-siap dulu Iya Kasian banget, Kak Vivi Ya mau gimana lagi Konsekuensi Punya pasangan tentara Tumben gak keluyuran Lagi males Di rumah aja Yalah Tau aja kalo kakaknya lagi bad mood Terus kamu gak mau keluar Yaiyalah Yaudah nanti malam nongkrong ya Mau kemana Sama kakak Iya, kakak teraktir Oke Kalo gitu terserah deh Kakak yang pilih kafenya Ajakin pacar kamu gak apa-apa Oke Kalo gitu Apa sih? Cie Dari tadi aku liatin Kakak liatin fotonya kafirinmu Kangen ya? Ya kangen lah, Dan Ini udah Lama banget Eh Tapi Kakak percaya gak sih? Kalo kakak kangen Sama Sama Tunan kan ya Begitu udah ketemu Itu Makin sayang Jadi Ya iyalah Gimana gak makin sayang Ditinggal udah hampir setahun kayak gini Kakak tuh udah tau rasanya bersyukur Ketika udah ketemu sama kak Ferry Iya kan? Iya bener banget Jadi gak bakal Nyanyain waktu Bener banget Dari sini aku bisa belajar sih Dan Sekecil apapun Waktu yang aku lewatin sama dia tuh Bener-bener berarti banget buat aku Iya Dan aku bersyukur sih Dan bangga Punya pasangan kayak dia Dia itu Tugas demi negara Ninggal keluarganya Jadi Jasanya tuh bener-bener besar Hebat banget sih Menurut aku Aku liatin juga Kakak hari ini Pake baju tentara Pemberian kak Ferry Aku lagi kangen aja Makanya aku pake baju dari dia Iya iya Tapi kak Ferry Selalu kabarin kakak kan Kalo lagi Istirahkan Iya Kan selalu Ngabarin sih Seminggu sekali Kadang 9 kali Karena di daerah sana kan Dia gak melulu ada di pos Harus Ganti dinas Dia harus keluar Mudah Gak usah sedih mulu mukanya Enggak kok Aku gak apa-apa Seriusan Aku gak apa-apa Ssshhh Kak Ferry Kak Ferry telpon Halo sayang Halo sayang Di rumah kok lagi sama Didan Mama papa keluar Oh Iya gak apa-apa sih Yang penting Kalo kamu ada waktu Jangan lupa Buat selalu nguburin aku ya Ya udah Yaudah Tapi aman semua kan Iya gak apa-apa Lagian Bentar lagi Juga kamu bakal pulang kan Iya Kamu yang sabar ya Tetap semangat Fokus Jaga kesehatan Makan yang teratur Kih Iya Yang penting asupannya Tercukupi kan Iya Pasti Di sini juga Diperhatiin Kalau masalah gitu Gak bisa milih Iya Iya Ya elah Tetap Di sini walaupun makan enak Kalau gak ada kamu Tetap gak enak Ya Tiap sayang Ini Didan sebelah aku Ngobrol sama Didan ya Nih Kak Ferry Lenggit Halo ya Belum Masih besok kok Masih besok sepuh Yaudah Ngetip uler ya kak Mau dimakan Katanya kamu juga pengen jadi tentara Siap kak Siap Wah aku setiap hari udah Jogging nih sekarang Iya Jangan bacakan dulu Iya Iya kak Kak Baik-baik disana ya kak Oke Oke Makasih Makasih Yuk Waalaikumsalam Aku seneng banget Dia liat kamu sama Kak Ferry tuh deket banget Gak kebayang Kalau aku jadi tentara nanti Busul Kak Ferry Pasti keruain tuh Gak apa-apa dong Hebat Di hutan Fire 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 Ya lah yang dipikirin Kayak lagi main game Man Sih Gak gitu juga Kali Gitu dong Lagi ya Bang liat-liat Main game Melulu Iyee Dari tadi Diliatin Seneng Mau ketemu Kak Ferry Iya dong Kan udah Bentar lagi Dia balik Dari tugas Masih belum ngabarin Katanya sih Hari ini mau telpon Tapi Gak tau Yaudah Lagian Minggu depan Dia udah pulang kan Tangan sih Gak apa-apa Kakak seneng Aku juga ikut seneng Iya dong Bentar lagi Kangennya terobat Ini Pasti Pokoknya Aduh Aku seharian Mau Nemenin dia Pokoknya Awal dia pulang Aku Harus banget Ketemu dia Panjang umur Kak Ferry Nelfon Asik Halo sayang Halo Halo Ya halo Sayang Ya ampun Aku tukang banget Sama kamu Iya Aku Udah di rumah kok Loh Bukannya Minggu depan Masih pulang Yaudah Kalau gitu Aku ke rumah kamu sekarang ya Oh Enggak Enggak Sorry Aku bisa disitu Aku cuman Lu bilang Kita Enggak bisa lanjut Yang Yang Apaan sih Kamu lagi berjandain aku Aku ke rumah kamu sekarang ya Kamu beneran udah di rumah Oh Enggak 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 Aku hanya Ngulang itu Yang Kita udah Enggak Kecocokan lagi Yang Sayang Kamu kenapa Sayang Kamu kenapa Kamu Bukan orang Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Aku memang Pengen Putus aja Dari kamu Yaudah Aku cuman bilang itu aja Gak perlu ke rumah Oke Halo V Ya aku denger Kak Kak Ferry bilang apa Kenapa Kenapa Antara aku ke rumah Ferry Kenapa Pasti ada yang Salah Pasti ada yang Salah Dan Ada yang Salah apa Ferry bilang Kita gak Cocok Maksudnya Ferry bilang Mau Putus Eh Kak Gak usah Berjana deh Kak Ferry bilang Apa kak Terlaku Rumah Ferry Ferry ada Di rumahnya Dan Ferry ada Di rumahnya Dan Terlaku Ambil Tes dulu Kenapa Si Dia gak beres Si mobil Kenapa Kenapa Cerita dulu Sama aku Far Far Ferry aku Depan rumah Kamu Far 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 Kak Kak Ferry Far Kakak Belum cerita Sama aku Ada apa sih Far Udah ada Di rumah Tapi dia gak Mau nemuin Aku Dia milih Putus Dari aku Dan Putus Far Far Keluar Far Alasannya Dia juga bilang Kalau kita gak Cocok Lagi Dan Kak 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 Ferry Buka pintunya Kak Far Far Aku dimana Kamu Far Please keluar Far Kasih aku penjelasan Kenapa kamu Minta putus Kak Ferry Far 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 Please keluar Far Far Bapa telpon Dan Harus ngulapas Ngga mau Apa Dan Mari Bukain Pernikahan Dan Sudah Sudah Ferry Kenapa Kak, tidak. Far, aku gak bakal pulang kalau kamu gak keluar, Far. Aku akan cari tahu. Kenapa Kak Ferry mutusin kakak? Aku gak terima. Aku denger langsung dari mulut Ferry. Far! Ferry, keluar! Sudah. Kayaknya dia gak mau keluar. Mending sekarang kita pulang. Mending sekarang kita pulang. Kita pulang sekarang. Kakak gak perlu khawatir. Aku mau nunggu Ferry sampai Ferry keluar. Aku mau cari tahu kak. Udah tenang aja. Mungkin dia juga ada alasannya. Kenapa ngelakuin ini? Ya tapi Ferry gak ngengin orangnya. Aku nunggu dia pulang. Kenapa dia kayak gini kakakku, Dan? Aku gak mau pulang. Aku mau nunggu di sini. Aku mau nunggu Ferry. Ferry jahat banget sih, Dan. Aku ngelakuin salah sama Ferry. Aku gak ngapa-ngapain. Aku beneran nunggu dia. Ya aku tahu kak. Kakak gak pernah macem-macem di luar itu. Udah. Sekarang kakak pulang. Aku mau cari tahu. Kak, udah gak usah nangis. Kalau kakak sedih. Aku juga ikutin sedih. Ya. Kita pulang. Ya. Bantuin kakak ya. Aku pujuk Ferry. Biar Ferry mau ketemu kakak. Ya. Aku janji. Aku bisa gila. Kalau dia tiba-tiba kayak gini, Dan. Ayo kita pulang. Ferry. Ferry aku pulang dulu Ferry. Aku bakal kasih waktu ke kamu Ferry. Ferry. Kak. Makan yuk. Kakak belum makan. Nanti aja, Dan. Nanti kakak pasti makan. Gue akan lapar. Sekarang. Jangan nanti-nanti. Kalau kakak sakit gimana? Ayo lah kak. Jangan kayak gini terus. Aku juga sedih. Eh. Makan ya. Aku ambilin. Kakak enak, Dan. Laitan saya. Boleh, bro. Ada. Gege. Suruh dia pulang aja, Dan. Kak. Gak boleh kayak gitu. Mama, papa kapan pulang? Masih seminggu lagi, Kak. Ehm. Gege. Aku nitip kakakku ya. Aku mau pergi dulu. Aku pergi dulu ya, Kak. Ada urusan. Makan. Iya. Kurangi. Bek. Emang enggak seharusnya, tiap hari kayak gini. Emang aku kenapa tiap hari? Kamu tuh enggak usah ceramain aku, kamu enggak tahu apa yang aku jalanin. Daripada kamu tiap hari kesini buang-buang waktu, mending kamu pergi aja pulang aja sih, Geh. Kamu ngapain sih kesini enggak bosan enggak capek? Aku aja capek liat kamu terus. Dia tahu sini baik, Vi. Aku cuma pengen kamu ngelupain masalah kamu. Kamu pikir gampang ngelupain masalah lu aku. Sampai mati pun aku enggak bakal bisa ngelupain Ferry. Aku bakal tetap sayang sama dia. Aku enggak peduli dia gimana di luar. Kalau ngomong seperti itu, ya udah. Aku terima. Intinya aku usia ini cuma naik baik. Iya. Hanya aku ingetin kamu daripada kamu buang-buang waktu kayak gitu. Mending kamu pulang aja lah. Aku minta maaf. Oke aku pulang. Hati-hati ya. Buah-buah. IThe Terima kasih telah menonton 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 Aku tahu Aku tahu dia Aku tahu dia gimana Dia sayang banget sama aku Aku gak berkurang sedikit pun rasa sayang aku sama dia Tapi aku kasian sama dia Aku kasian sama dia melihat keadaanku yang kayak gini Enggak mungkin Kak Ferry kasihan sama Kak Vivi kan Kalau Kakak kasian Aku mau melihat dia nangis Nangis melihat keadaanku yang kayak gini Kak Ferry tega Ngelihat Kak Vivi di rumah Stres Mikirin Kakak Dia pantas dapetin yang lebih baik dari aku Bukan aku dan bukan aku orangnya Bukan aku Aku harus bawa Kak Ferry ke Kak Vivi Kita harus ketemu Aku yakin Kak Vivi terima Kak Ferry apa adanya Enggak Aku butuh itu Oke Aku ikut kamu Kamu ketemu sama Vivi Biar aku yang buat dia tenang Biar aku hubungan sama dia Biar dia bisa-bisa terima semuanya Hati-hati Biar aku Bisa Bisa Aku belum siap ketemu sama dia Siap gak siap Kakak harus ketemu Kamu duluan aja gak apa-apa Iya Aku temennya pakai dia Assalamualaikum Ada Kak Ferry? Fik Kak 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 apa-apaan sih? Ini gak apa-apa Ngapain kamu bawa dia ke sini? Dengarin dulu Penjelasan Kak Ferry Udah dari Kita tahu dia marah Lihat dulu Kak Ferry kenapa? Tiga banget sih ninggal aku tanpa penjelasan Maafin aku Maafin aku Aku salah Tapi Itu semua ada alasan Aku kurang apa Kamu bilang Kamu bilang Jangan tiba-tiba Hingga aku Kamu sepurna di mata aku Ada kurang sedikit pun Aku yang gak sepurna buat kamu Terus kenapa kamu tiba-tiba ninggal aku tanpa penjelasan kayak gitu? Aku gak mau kamu tahu aku kenapa Kenapa? Kenapa? Aku harus jadi perempuan kayak gimana biar kamu bisa nerima aku Far Kamu sepurna Kamu sepurna Aku cuma aku yang rasa gak pantas ada di kamu Gak pantas dari mananya Fik Aku gak sepurna Gak ada alasan yang lebih Yang lebih fatal untuk aku sebutin ke kamu Oh Fer Aku Gak tahu timah keadaan kamu gimana pun Fer Kenapa dan Kayak gini aku Aku udah gak sepurna Seperti yang kamu lihat sebelum aku tugas Aku gak pernah kehilangan rasa buat kamu Terus sayang sama kamu Dicara kamu nih aku gara-gara ini Fer Kalau kamu mikir Aku gak mau sama kamu Cuma gara-gara ini kamu salah Enggak Aku tahu kamu Kamu sang banget sama aku Kamu bakal nerima keadaanku yang gimana aku Cuma aku yang gak ngerasa pantas ada untuk kamu Fer Aku sayang sama kamu Bukan karena fisik kamu Bukan karena pangkat kamu Aku juga gak mau Kamu ngeliat keadaanku kayak gini Kamu pasti sedih banget Aku milih jalan kayak gitu Aku cuma penyajaga gimana emosi kamu Justru kalau kamu sama ngeliat aku Aku bakal ngila Fer Gimanapun keadaan kamu Aku gak mau jauh dari kamu Fer Aku cacat Kamu wanita sempurna Aku gak peduli Aku gak peduli Aku bakal tetep jadi istri kamu Aku gak peduli keadaan kamu gimana Karena dengan orang tua kamu Ngeliat aku kayak gini Tidak Apa mama pasti ngerti Fer Justru aku bangga sama kamu Aku bangga dengan keadaan kamu Kayak gini Dan bilang sama ke Feri Jangan pergi lagi Sayang Jangan pernah ninggalin aku ya Gak bisa Gak bisa Tuh Gak Aku gak mau Karena aku gak sayang sama kamu Aku gak mau kamu pergi Aku gak mau kamu pergi Aku mau kamu tetep ada buat aku Aku gak mau kamu punya pasangannya yang kayak gini Aku gak peduli Aku gak peduli Udah denger sendiri kan Kak Vivi Nerima keadaan Kak Feri Keluarga kita gak masalah kan Berarti Ver Artinya Kak Feri harus ada di sini Ver Aku gak pernah Ngeletas cincin ini Aku gak pernah Aku gak pernah Tau Aku gak pernah Tau kamu Tau Kamu Tau Tau Ver 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 Aku bakal selalu ada buat kamu Keadaan kamu Gimanapun itu aku bakal terima Aku bakal jadi kekuatan buat kamu Aku bakal jadi Kaki buat kamu Aku bakal ada di masa depan kamu Aku bakal selalu ada buat kamu Tapi please Jangan tinggalin aku ya Kamu selalu pantas buat aku Fair Aku sayang sama kamu Sayang banget Kita semua sayang sama kamu Jangan pergi lagi Aku bakal janji Selalu setia Bakal selalu nemenin kamu Aku tau kita gak bakal baik-baik aja Kedepannya pasti ada sesuatu Tapi aku mau berjuang Aku mau bertahan sama kamu Fair Aku mau nunjukin sama semua Kalau aku memang bener-bener sayang Tulus sama kamu Kamu jangan nangis lagi Oke Aku stay disini Janji Aku selalu nunggu janji kamu buat pulang Dengan selamat Dan makasih Makasih Fair Makasih kamu udah pulang dengan keadaan yang selamat Udah cukup buat aku Kamu masih disini Di samping aku Aku bersyukur banget Oke Tapi aku bangga Aku kayak gini Aku beribu juang buat negara Aku bangga Aku juga bangga punya kamu Aku nampati janji aku kepada negara Aku bangga Aku bangga Aku udah bangga punya kamu Fair Kita mau ngomongin lebih lanjut Gimana pendidikan kita Sorry Kalau aku ngambil keputusan si pihak Karena aku punya alasan Kamu gak usah pikirin itu Yang penting Aku mau nikah sama kamu Aku bakal atur semuanya Oke 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 Sorry Sorry banget Aku gak ngambarin kamu keadaanku bagian Karena aku bener-bener takut kamu Sedih ngeliat aku kayak gini Aku lebih takut kalau gak ada kamu Fair Udah aku pulang Udah aku mau antarin kamu Aku mau ikut ke rumah kamu Oke Yuk Den Tongkatnya den Oke Selamat menikmati